Intro Alhamdulillahirrohmanirrohim Masih diindahnya ramadhan bersama uas dan sahabat Nah tema kita hari ini adalah Menggapai puasa ramadhan yang sempurna Nah kalau tadi saya sudah bilang bahwa Kita segmen 2 ini akan menyampaikan bahwa Kita menjalankan ibadah puasa ramadhan ini Seakan meneladani sifat-sifat Allah Langsung saja kita tanyakan pada guru kita Saat Abdul Samad Kullu amal bani Adam lahu Semua amal perbuatan anak manusia keturunan Adam Itu pahalanya untuk dia Illa sawum kecuali puasa Assawmuli puasamu itu untukku Kata Allah dalam hadis kudsi Wa ana ajizibihi dan aku akan memberikan balasannya Rawahu muslimun Hadis ini ada dalam suahi muslim Mengapa Allah menisbatkan puasa kepada dirinya Seakan-akan dia berhajat membutuhkan puasa Padahal mustahil Allah al-ghani dia tidak butuh apapun Dia tidak perlu apa-apa Dia tidak berhajat kepada apa dan siapa Lalu kenapa Allah menisbatkan puasa pada dirinya Hadis ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Dalam kitab syarah sahih muslim Al-min hajj Syarah sahih muslim Ibnil hajjjj Kata Imam An-Nawawi Allah menisbatkan puasa kepada dirinya Lita'zim Bukan lilhajat Untuk mengagungkan memuliakan puasa Karena ada sifat-sifat Allah pada orang yang berpuasa Orang yang berpuasa tidak makan Allah tidak makan Allah tidak minum Orang yang berpuasa tidak minum Allah tidak Ada hubungan biologis Orang yang berpuasa juga tidak melakukan itu Dan Allah Al-Karim Allah Maha Darmawan Maha Memberi Dan orang yang berpuasa juga begitu Pada saat dekat buka puasa Manfattara so'iman Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa Karena lahu mithlu ajri so'im Dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa Tapi dia tetap puasa Harus puasa Jangan cuma bagi buka puasa Terus siang Bapak tidak puasa Yang penting bagi bukaan puasa Jadi Mensifati Sifat-sifat Allah yang baik-baik Ada pun yang tidak layak bagi manusia Sifat Al-Mutaqabbir Angkuh dan sombong Sifat Al-Jabbar Maha Berkuasa Itu sifat Allah yang tidak boleh kita tarik Kalau kita ambil sifat itu Ancamannya Qadhaftuhu finnar Akan kucelupkan dia ke dalam api neraka jahannam Jadi sifat-sifat yang baik itu Dan pada saat orang berpuasa diantara semua ibadah Asawuli puasamu untukku Maknanya Karena ibadah puasalah yang kadar riaknya paling minim Kalau haji dan umrah Insya Allah berangkat Dua ribu tiga satu Dari dua ribu dua Sudah mulai selamatan Sholat bukan main lagi Allahu Akbar Lama Karena kebetulan dilihat orang Atau kamera hidup streaming Insya Allah Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu Kenapa? Karena ini hubungan personal dengan Allah SWT Dan pada saat bulan puasalah Ramadhan orang merasakan Muraqabatullah pengawasan Allah tidak putus Mau ngomong Takut Mau melihat macam-macam Takut Mau dengar macam-macam Takut Mau melangkahkan kaki macam-macam Takut Takut, takut, takut Itulah target puasa La'allakum Tat Takut Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang Takut kepada Allah SWT Jadi sebetulnya madrasah Ramadan ini Pendidikan pelatihan bernama Ramadan ini Kalau betul-betul dihayati dilaksanakan Tidak terjebak pada rutinitas Tidak terjebak pada kebiasaan Orang yang umurnya sekarang 40 tahun Berarti dia sudah melewati Ramadan 30 tahun Kalau selama umur 1-10 dia tidak puasa Kalau dipaksa ibu kedua orang tuanya dia puasa tahun 7 tahun Berarti ini Ramadan dia yang ke-33 tahun Apakah membentuk kepribadiannya Kalau tidak Na'udzubillah Rubba sa'i min Berapa banyak orang yang puasa Laisalahu min suyamihi Tak dapat apa-apa dari puasanya Illal ju' Hanya lapar Wal atos Lapar dan haus saja Tak dapat apa Na'udzubillah Ya Allah Jangan sampai kita menjadi Umatnya yang menjalankan puasa Cuma menahan lapar dan haus saja Nah buat bapak-bapak ibu-ibu Yang ada di studio Dipersilakan untuk menikmati sahurnya Ini mumpung belum imsak nih Nah sambil mendengarkan ilmu-ilmu dari Ustadz Sekarang saya langsung tanya Ke Ustadz Asharina Setyon Ustadz Ini kan di awal Ramadan Kadang orang tuh banyak yang Yang tadinya gak terbiasa Solat di masjid Solat di masjid Terus yang tadinya pelit Jadi dermawan Yang tadinya males Bangun pagi Dia bangun pagi Apa sih Ustadz Yang bisa membuat mereka seperti itu Daya tarik Ramadan Mahnet Ramadan Daya tarik Ramadan Mahnet dari Ramadan Memang beda atmosfernya Kalau kita masuk Bulan suci Ramadan Itu ada hadith Kalau Ramadan datang Dibuka pintu syurga Apa makna dari syurga dibuka ini Sheikh Izzuddin bin Abdissalam Sultanul Ulama mengatakan Hadith itu maknanya metafor Menunjukkan bahwa Ramadan itu Momen orang untuk memperbanyak ketaatan Banyak taat Banyak taat Takthirut to'ah Sehingga terbuka pintu syurga Luar biasa memang Mahnet bulan suci Ramadan ini Terkait tema kita ini Mohon izin Tuan Guru Sohibul Fadillah Sayyidil Ustadz Saya ingin kutip saja Pendapatnya Tuan Sheikh Al-Ghazali Beliau bilang Jangan pernah menduga Bahwa puasa yang sempurna itu Hanya menahan lapar Haus, dahaga Hubungan intim saja Bukan itu Itu memang puasa yang mainstream Memang begitu Sudah nahan lapar Nahan haus Tidak hubungan badan di siang hari Sudah sah puasanya memang secara fekih Tetapi Dalam kacamata Imam Al-Ghazali Sempurnanya puasa Kesempurnaan puasa tema kita ini Orang itu dianggap sempurna puasanya Ketika dia mampu mengontrol Semua yang ada dalam dirinya ini Untuk tidak berbuat sesuatu Yang dibenci sama Allah SWT Coba tanya ibu-ibu Mana lebih mudah puasa Nahan lapar haus Atau puasa tidak ngomongin orang Lebih susah itu Ghibah itu Masya Allah Satu jam Itu gak berasa malah kurang Tapi kalau ngaji 5 menit Posisi duduk sudah berubah Jadi luar biasa Jadi ada beberapa hal yang bisa Membatalkan pahala puasa Salah satunya Berbohong Ghibah Namimah Adu domba An-nazar bi syahwah Melihat dengan syahwat Sumpah palsu Dan lain-lain Kalau kita bisa meninggalkan ini Sempurna Insya Allah Puasa kita Masya Allah Ustadz Ini menarik ya Jadi puasa itu Tidak hanya sekedar menahan Lapar dan haus Dan hawa nafsu yang lain Tapi kita juga bisa menahan mulut Menahan mata Hidung, telinga, dan lain-lain Disini banyak banget pembahasan kita Dan saat lagi Kita akan sama-sama membahas Tentang mengoptimalkan Sahur dan buka puasa Seperti apa? Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih